Kita kurang sibuk, kita masih kurang memaksimalkan waktu kita gitu. Namun yang harus kita ingat terus adalah, tadi karencius juga punya motivasi baik untuk keluarga, baik untuk bayar pendidikan, gitu-gitu. Ini kan kembali ke motivasi. Jadi, saat dibilang gampang atau susah, buat aku kita harus menggampang-gampangin diri sendiri. Itu gampang atau kita harus gampang-gampangin, tapi kita harus terus memotivasinya karena kita harus menikmati itu semua. Nah, makanya kalau orang bilang jalanin semuanya yang mendasarkan passion kita, kalau buat aku pribadi, aku lebih senang menyukai apa yang aku jalanin, gitu. Menyukai apa yang dijalani. Jadi, passionnya aku temuin. Kalau di depanku ada kerjaannya ini, ada kesempatan bisnisnya ini, biar sudah aku suka-suka, aku bikin gimana cari supaya aku senang, supaya aku bisa menikmati, gitu. Jadi, mau sekiru nanti mau berat, mau harus capek pulang-perti, pulang malam, bahagian kebelahannya sudah nggak akan jadi berat lagi, karena kita punya motivasi yang jelas, dan kita terus menyemangati diri kita dan berpositif bahwa kita pasti bisa dan kita bisa mencapai apa yang kita mau, gitu. Oke, nah, kalau ngomongin soal bisnis sendiri, berarti dari dia sendiri, Kenapa sih awalnya ada kopi? Kenapa bisnis kopi yang dijalani? Kenapanya, kenapa ya? Karena suka kopi. Tapi kenapa enggak, abis ini? Kenapa nggak suka kopi? Awalnya. Oh, berat-berat. Awalnya. Kenapa? Kalau nggak ada kopi, aku juga susah bagi waktunya, kan aku butuh minum kopinya, kan? Tapi, kalau aku suruh cerita, awalnya itu dari, Kenapa kopi 2008, baru bikin tuku 2015. Itu, Pak, aku juga bikinnya adalah, lebih karena, karena aku cuma pengen, aku mau jadi pengusaha aja, enggak. Aku masuk kuliahnya, kebetulan kuliahnya ekonomi, kan abis. Itu pun karena dengan rumah. Jadi, aku pun ke arah masuk kopi, ya karena itu salah satu ilmu pertama yang aku punya lah. Aku pernah baca-baca tentang kopi, yang akhirnya kebetulan kesempatannya ada di depanku. Jadi, awalnya, dari baca-baca 2008 sampai 2015, aku pernah melakukan beberapa resensi, Pak. Jadi, aku menikmanya setiap, misalkan aku lagi jalan-jalan keluarga, lagi ngomoran sama teman-teman, salah satu yang aku perhatikan terus itu selalu, cafe atau kopi. Cafe-nya atau kopi, produk kopinya. Nah, sampai lah aku di momen, rasanya kalau aku bekerja, atau mencari untung saja, enggak ada. Habisnya gitu. Aku pengen diam bisnis, pengen meninggalkan legacy ke depannya nanti. Jadinya, aku mencoba memfokuskan terhadap satu produk, yaitu kopi, yang akhirnya bermisi, ingin sekali meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Dan akhirnya, aku mencoba, dengan sesederhana mungkin, dari toko yang kecil itu, aku mencoba cari-cara, bikin produk seperti apa ya, yang bisa diminati orang banyak, yang bisa dibeli orang banyak. Jadilah makanya, bikin produknya jadi di kopi gitu ya. Nah, kalau dari cik sendiri tadi kan, udah lama nih bisnis, dari awalnya malah hijab ya katanya. Nah, itu, awal mulanya itu, kenapa mau berbisnis? Terus, kenapa hijab? Kenapa mau berbisnis? Aku pengen tanya, temen-temen ada yang punya online shop gak disini? Mayon, berapa? Yang punya online shop disini, berapa orang? Aku pengen tau. Nah, cuma segini. Malu-malu, kebanyakan jual apa di online shopnya? Baju? Jam? Bantal? Ini kalau mau di bantal, nih ke ibu ini nih. Ayo, ke promo lagi, kamu apa- kamu? Kaus kaki, ayo ke ibu ini ke kaki, apalagi ibu. Kaus kaki, kaus kaki, kaus kaki, kaus kaki, kaus kaki. Ya, jadi sekarang itu, emang, semua zamannya social media. Bahkan, anak-anak, remaja, orang gede, sampe orang tua, sampe orang tua aku aja, cari apa-apa di social media. Semua-mua di social media. Dibanding, pergi atau beli ke mall, yang bisa beli-beli itu mau. Iya, banyak. Dan, kenapa aku pertama kali hijab, dan di sosial media pula karena bagi aku yang pertama adalah bisnis itu insya Allah bisa jangka panjang ketika jadi selebgram dan youtuber udah gak booming lagi dia cuma bisnis satu-satunya jalan gitu ya dan kita masih bisa puter, puter, puter gitu ya dan kenapa sosial media karena memang semua orang cari apa-apa di sosial media di internet dan alhamdulillah sejak pertama kali buka bisnis hijab pilihnya di instagram dan alhamdulillah seramai juga dan dan aku pengen banget bisnis karena tadi aku bilang pertama aku pengen nyobain di luar dari select endorser jadi di bagian aku promoin orang aku mikir kayaknya lebih enak kita jual sendiri deh gitu bisa promo sendiri juga nah itu dia, jadi akhirnya mulai dari select endorser terimakasih yang nge-endorse aku jadi aku memotivasi diriku sendiri ya karena baru buka online shop kita jualan, baru kita kembangan site di bidang-bidang yang lain karena jualan tuh seru banget seru gak jualan itu? seru lah banyak ketemu orang tuh karena banyak ketemu orang baru pengalaman baru, semuanya baru bahkan jatuh bangunnya aja ditangkap itu seru iya, karena bagian kita kan gak ada hidup yang lompong yang mulus itu gak ada jadi jatuh bangunnya ditangkap itu tantangan dan aku suka pengen tangan betul iya, wuh seru banget nih sebelum tanya lebih lanjut soal entrepreneurship ke 2 entrepreneur ini mau ngomong sama Pak Isha ini Pak, gimana nih Pak? anak muda dari inner ya dari dalam tidak hanya dari perawatan nah, tapi kan kadang ini kita menjaga kecantikan dalam diri untuk gak dengki, iri, dan lain-lain ya, tapi kadang kan sisi-sisi negatif dari luar itu mempengaruhi kita ya nah, mungkin Suha ini bisa ngasih tips gimana sih caranya bisa menjaga atau menghindari hal-hal negatif dari luar hal-hal negatif dari luar itu maksudnya iya, misalkan nih ada temen-temen yang kenapa? bangun iya, bahasanya ini bener-bener mungkin kalau untuk sekarang sih kalau untuk yang aku percaya kan mungkin lebih ke kayak biasanya komen-komen negatif sih kalian ya, biasanya sih yang untuk dari luar yang kayak gitu cuman sebenernya sih sejujurnya aku sampe sekarang gak merasa ada banyak ya komentar yang negatif mungkin karena gue udah ngakain diri gue sendiri ya oh iya, jadi jadi sebelum orang lain mencelah celah diri gue jadi mau dikira apa aku cuman gue ngomong gitu kemarin jadi aku sudah ternyata berarti gitu jadi sudah terbiasa gitu ya jadi sudah mau berarti kenyataan atau sudah memindahkan hal terbulu-bulu sudah sadar diri duluan gitu iya, kayak saya tadi semenin tips sih instastorynya Suha ini ada yang lo gak? yang hari ini di bulk sama Suhai jam 17 padahal sesinya Suhai selalu sendiri ter gak penting yang biasa ya jadi intinya kita udah lah ya cuakin aja ya itu sih jadi emang selain itu menurut aku juga sangat bersyukur karena aku sebenernya termasuk udah agak di outlier ya dari segi usia di dalam dunia perbeautian ini aku udah termasuk usianya agak di atas rata-rata jadi mungkin otaknya udah agak jadi jadi mau dibilang apa juga kemelungnya mau dideadolin ya jadi tuh kayak udah komentar-komentar dari luar pertama kalo orang yang aku gak kenal atau apa mau dibilang apa juga yang negatif kayak yang gak ngalu jadi kayak yaudah gitu coek aja ya di dalam atas kalau zaman sekarang bomat ya betul aku padamu oh my god jadi kan gitu ya biasanya kan kayak gimana nih? berdarah-darah gitu biasanya sih emang aku suka banget fokus di mata tapi hari ini tidak terpancar ya karena aku terbesar lambat tadi siap-siapnya jadi gak sempet abis itu emang biasanya lebih suka main di mata jadi biasanya mata yang super gelap gitu super horor abis itu untuk base untuk complexionnya dan untuk ujungnya biasanya sudah gak pernah mungkin gitu ya kalau ala aku ya jadi kalau alanya sulai kan udah bolt di mata yang lainnya jangan lupain juga ya iya kalau udah bolt di mata terus yang lainnya juga bom menurut aku terlalu berlebihan aja sih dan aku ngerasa di muka aku gak jatuhnya jadi kayak terlalu lebar aja oh berarti ini sekali lagi kembali ke selera dan cocok-cocokan ya betul betul belum tentu suhai suka dengan bolt di mata dan bagian lain yang gak terlalu belum tentu temen-temen yang lain cocok juga ya betul jadi harus disesuaiin pertama sih menurut aku tergantung preferensi banget sih temen-temen kalian sempatnya apa dan kedua emang setelah kayaknya setelah semakin lo coba macem-macem makeup lo akan semakin tahu mana yang lebih lo suka mana yang lebih gemak buat muka buat muka kalian jadi emang menurut aku lebih ke trial and error untuk menemukan yang kalian suka dan coba itu sebenernya kayak apa practice makeup betul dari wajah ini yang tadi kayak